Salah satu jenis jamur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa diolah untuk berbagai macam makanan adalah jamur tiram. Baik itu diolah jadi cemilan atau pelengkap untuk makan keluarga, permintaan jamur yang seperti cangkang tiram ini pun terus melonjak. Alhasil, jamur pun bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Salah satunya, Adib Saadilah pemuda asal jambut kecamatan Yasem ini yang menggeluti budidaya jamur tiram sejak 4 tahun lalu. Saat memulai usahanya ini, ia mendapat bantuan modal dari orang tuanya. Adib mulai usaha budidaya jamur tiram dengan menyiapkan perlengkapannya, seperti serbu kayu bekas gergaji halus, dedak, serta kapur bukit. Semua komponen tersebut diperlukan sebagai sarana untuk tumbuh kembang jamur tiram. Semua media tanam yang diperlukan tadi dicampur menjadi satu dan kemudian dihaluskan dengan alat khusus dan selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah plastik. Nah, media tanam ini disebut backlog. Nanti ini yang akan mengeluarkan jamur tiram. Butuh waktu sekitar 30-40 hari jamur bisa dipanen. Saat ini, Adib juga memproduksi media tanam jamur tiram atau backlog untuk dijual. Satu backlog bisa bertahan hingga 5 bulan sebelum diganti dengan media tanam yang baru. Dalam sehari, warga desa jambut kecamatan ngasem ini bisa membuat 300 backlog dan bisa panen jamur antara 15 hingga 20 kg jamur tiram. Untuk pemasaran jamur, kata Adib sangat mudah. Bahkan ia selalu kehabisan stok. Untuk backlog, ia jual dengan harga Rp 2.500 per backlog. Sedangkan untuk jamur, ia menjual Rp 15.000 per kilogramnya. Bagi Adib, kendala dalam usaha ini ada di ketersediaan serbu gergaci halus karena harus kayu yang lunak seperti kayu sengon. Sedangkan di Buconekoro sendiri banyak pengeracin kayu, tapi kayu yang keras contohnya jati. Alhasil, untuk memenuhi ketersediaan serbu kayu gergaci, ia membeli dari parek ke diri. Nah, sobat bloggers, tentu omset yang dirahup dari budidaya jamur tiram ini cukup lumayan ya. Sambil diam di rumah, mungkin ini bisa Anda coba untuk mengisi waktu saat pandemi corona seperti ini.